selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami pagelaran acara Shopee Hari Belanja Konsumen kali ini dipenuhi dengan kejutan spesial untuk seluruh sobat Shopee di Indonesia salah satunya adalah dengan menghadirkan Tarik Halilintar dan Fujianti Utami Putri ke panggung megah Shopee Hari Belanja Konsumen momen kebersamaan pasangan Tarik dan Fuji ini menjadi magnet tersendiri bagi para fans tofu apalagi, kehadiran Tarik dan Fuji juga sangat dinantikan oleh para sobat Shopee sebagai bentuk obat kerinduan, keduanya bahkan menunjukkan kekompakan ketika bermain games goyang Shopee dan Shopee Tangkap selain itu, pada kemeriahan Shopee Hari Belanja Konsumen tak hanya diwarnai dengan berbagai penampilan spesial para bintang Shopee juga memberikan hadiah menariknya tadi malam menambah kemeriahan acara Shopee Hari Belanja Konsumen tadi malam ketika Torik dan Fuji memberikan penampilan yang sangat menghibur dan momen kemesraan mereka ketika Tarik Halilintar kasih kado spesial membuat fans gemes ketika Torik ngasih kalung dan langsung dipakaikan kepada Fujianti Utami tak hanya itu, Tarik dan Fuji berdansa mesra fans dibuat gemes di sisi lain pada selasa malam tanggal 15 Maret tahun 2022 Fuji telah mengisi sebuah acara TV milik salah satu marketplace bersama dengan Torik Halilintar pada kesempatan semalam, siapa sangka kalau Fuji bertemu dengan Dodi atas hal itu Fuji menyampaikan perasaan, I'm Happy, lewat Instagram Story namun Dodi disini bukanlah sosok ayah mendiang Vanessa Angel yang asli, Dodi Sudrajat Dodi disini adalah salah satu member boy grup Kepop Tracer yang juga ikut memeriahkan acara TV tersebut tadi malam acara TV ini memang memiliki ciri khas memberikan nama lokal kepada setiap grup Kepop yang tampil salah satunya Doyong Tracer dengan nama Dodi lalu ada salah satu pengguna Twitter yang mengirim cuitan dengan caption Dodi ketemu Fuji oleh atlofi asteris asteris kie dan menaruh foto Doyong Tracer dan Fuji di acara TV semalam secara sampingan Fuji memposting tangkapan layar dari tweet tersebut di Instastory dengan stiker Sebelumnya Fuji juga telah bertemu oleh Dodi Sudrajat yang asli disidang hak perwalian Gala Sky pada tanggal 9 Maret lalu dengan respon baik Beralih ke berita kedua Seperti diketahui, Haji Faisal adalah pengusaha tekstil yang punya toko di Tanah Abang Haji Faisal dan Dewi selalu mengajak anak-anaknya untuk menjaga toko kain tersebut tak terkecuali si Bung Su Fuji Yuk intip potret Fuji jaga toko kain berikut ini 1. Potret Lawas Jaga Toko Kain Fuji dan para kakak selalu diajak ke toko kain setiap libur sekolah Beginilah potret lawas Fuji yang terlihat begitu imut ketika berada di toko kain sang ayah 2. Sudah Biasa Jaga Toko Kain Sejak Kecil Sejak kecil Fuji sudah terbiasa melihat bagaimana kedua orang tuanya bekerja di toko kain Kekasih Tarik Halilintar ini tampak anten ketika potretnya menjaga toko kain diabadikan oleh sang mama 3. Diharapkan Jadi Sosok Mandiri Haji Faisal berharap anak perempuannya ini tumbuh jadi sosok yang mandiri Ayah mendiang bibi Andrian Shah ini juga sempat menyisipkan pesan manis untuk Fuji baru-baru ini Semoga anak papa makin sukses dan disenangin oleh semua orang dan tetaplah rendah hati Amin, katanya saat mengunggah foto cantik Fuji 4. Kisah Masa Kecil Fuji Jaga Toko Kain Dewi Zuhriati sempat terkekeh ketika mengingat kisah masa kecil anak-anaknya ketika menjaga toko kain Diceritakan bahwa Fuji dan Fatli Faisal sering kabur duluan sebelum toko tutup 5. Foto Selfie Fuji di toko kain Inilah momen Fuji sempat selfie dengan background tumpukan kain-kain yang kecil Dalam foto ini, Fuji terlihat polos dan memancarkan aura kalem Terima kasih telah menonton!